Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. BKD Provinsi Bengkulu belum menerima laporan terkait adanya SN yang bergabung dalam partai atau maju di pilkada mendatang. Namun, pastikan SN yang ikut kontestasi politik tersebut diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai cawan. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Gunawan Suryadi mengakui belum ada laporan terkait dengan adanya pengunduran diri ASN Pemprov Bengkulu yang bakal maju pada kontestasi pilkada mendatang. Gunawan menduga hal ini dikarenakan tahapan proses yang masih panjang dan lama, sehingga belum ada laporan yang masuk. Pasalnya pengunduran diri itu pun dilakukan jika sudah ada ketetapan sebagai kandidat calon oleh KPU. Namun dipastikan ASN diminta untuk mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon atau bergabung dalam partai politik. Gunanya artinya mau mencalonkan diri sebagai bupati, wakil bupati, atau gubernur, wakil gubernur, atau wali kota, dan sebagaimana yang lain, atau akota dewan, ini juga diperbolehkan. Artinya memang ada rilu lagis terkhusus, ini yang bersangkutan ya memang PNS tidak boleh politik. Artinya ketiga dia pindah ke dunia politik, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari status sebagai pegawai disipil. Sementara perhelatan pada serentak sendiri akan digelar pada 27 November 2024 mendatang. Lucia Mayang Sari, TVRI Bengkulu melaporkan.